Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Muhammad Juju Seno. Saya akan share sedikit tentang Welland Syndrome yang sebenarnya saya kira teman-teman sudah pada tahu. Ini cuma reminding saja, mengingatkan saja tentang Welland Syndrome dari ECG ke CAT Lab. Sebenarnya Welland Syndrome ini pertama kali tahun kalau tidak salah tahun 1982 oleh Dr. Welland dan teman-temannya, Dr. Swan dan lain-lain. Ini pada pasien dengan ECG yang indikasi ada critical stenosis di proximal high in left underdysmine artery. Dan ini disebut sebagai pasien dengan impending myocardial inflection. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail di cari saja judulnya, kemudian nanti download di pelajari sendiri. Kemudian setelah itu Dr. Welland sempat membuat suatu penelitian studi berikutnya dengan pasien yang lebih banyak. Tapi ini adalah jurnal yang pertama dan kemudian setelah itu banyak sekali beberapa ahli yang kemudian menganalisa tentang kriteria Welland ini. Jadi kriteria Welland itu intinya adalah ada namanya Welland T-Wave atau pelumbang T dari Welland di mana ternyata kurang lebih 18% pasien dengan unstable angina yang dengan adanya pelumbang Welland ini memiliki presentasi stenosis yang signifikan. Di atas 50%, bahkan sebagian besar tidak hanya 50%, tetapi subtotal occlusion atau bahkan occlusion. Ada dibagi dua menjadi type A, tipe A, yaitu bifasik pada 25% pasien, pada V2, V3, nanti saya berikan contohnya, dan tipe B, simetrik dan deeply inverted. Dan ini semua adalah highly suggestive untuk proximal LAD occlusion. Walaupun beberapa tetap ada false positive. saya pernah dapat laporan kasusnya, pasien dengan ini ternyata false positive karena ternyata bukan suatu ACS, tapi ternyata ada fistula koroner. Tapi itu kasus yang sangat-sangat jarang. So, sekali lagi, ini gambar yang bagus, Welland tipe A, di mana yang tipe A ini ada bifasik, jadi T-nya ke atas, kemudian ke bawah, T-nya ke atas, kemudian ke bawah, ini T-nya ke atas, kemudian ke bawah, yang V1, V2, V3 terutama, di V1, V2, V3. Yang tipe kedua, 75% kasus adalah T-nya T inversi ke bawah. Ini adalah contoh orisinal dari Dr. Welland di artikel yang pertama. Ini lihat, V2, V3, V4, pertama V2, sama V3, ini adalah tipe A, yaitu bifasik, dan ini adalah tipe B, di mana T inversinya dalam. Satu hal yang mau saya sampaikan, pada pasien ini, pasien-pasien pada Welland sini, pada penelitian Dr. Welland ini, sebagian besar adalah pasien dengan pernah nyeri dada, kemudian dia pada waktu datang ke rumah sakit mengalami episode mengalami episode tanpa nyeri, jadi pain-free, tanpa nyeri. Dan itu yang ternyata kemudian menjadi kelengahan dari beberapa dokter pada zaman itu, sebelum tahu Fridria Welland ini, dianggap ini tidak spesifik ini gelombang T inversinya, terutama yang pada tipe A, yang pertama ini, yang bifasik ini, dianggap tidak terlalu spesifik seperti ini. Ini adalah contoh pasien pada waktu awal, masuk, ini pada waktu masuk, gelombang STT changes-nya tidak spesifik, di B1, B2, B3 jelas tidak spesifik. Kemudian, 23 jam kemudian, SIG-nya berubah seperti ini. Antara A ke B, ini pasien tidak ada keluhan sama sekali, tidak ada nyeri sama sekali. Lihat ini, ini bifasik seperti ini. Kalau sekarang kita sudah mikir, ini pasti ada sesuatu. Tapi, pada zaman itu, ini tahun 1982 sekian, ketika kriteria WL ini belum booming, ini oleh teman sejawat yang merawat, pada waktu itu, ini tidak spesifik, ini belum tentu koroner. Kemudian, pasien dilakukan treadmill test. Yang B ini, dilakukan treadmill test pada ini. Ini bukan ya. Ini, maaf, ini lain. Ini adalah yang treadmill test yang satunya lagi. Ini tidak diapa-apain, pasien ini tidak diapa-apain. Pada hari ke-9, pada hari ke-9, tiba-tiba pasien nyeri dada yang hebat. Sovere chest pain dan tidak respon terhadap nitroglycerin, kemudian meninggal karena pump failure. 12 jam kemudian. Kalau ini, maaf, ini pasiennya tidak dilakukan treadmill. Tapi, tidak dilakukan angiografi. dari hasil penilaian dulu, intinya Dr. Willis mengatakan bahwa ini adalah grup yang very high incidence of myocardial infaction. Kalau mereka tidak dilakukan tindakan revascularisasi. Kalau ini laporan yang lain dari Dr. Amalmatu dan teman-teman. Ini pasien. di fasik T, pada saat ini tidak ada keluhan sama sekali. D fasik di gelombang T, V1, V2, V3. Kemudian dilakukan kalau yang ini, dilakukan treadmill test. Pada saat dilakukan treadmill test, itulah terjadi suatu stemmy. Jadi sebenarnya intinya, ketika pasien sudah seperti ini, dengan wellen tipe A maupun tipe B yang seperti ini, tipe A yang di fasik seperti ini, maupun tipe B yang T inversi yang dalam, itu tidak boleh dilakukan treadmill. Itu yang pertama. Tidak boleh dipulangkan. Itu yang kedua. Dianggap sebagai very high risk patient. Ini adalah contoh-contoh dari SIG-SIG wellen yang ini tipe A, yaitu di fasik di V1, V2, V3, di fasik. Ini juga bufasik, V2, V3, terutama yang V3 yang bufasik. Kalau yang ini, yang tipe B, yaitu adanya T inversi yang dalam. Pada pasien-pasien ini, meskipun tidak masuk kriteria yang saklek untuk suatu stemmy, tetapi kalau menurut saya dimasukkan pada golongan non-stemmy yang high risk. Tapi memang wellen ini, sayangnya saya belum temukan di guideline ya. Guideline stemmy tidak ada ini kata-kata tentang wellen. Tidak ada. Buku juga di guideline non-stemmy juga tidak ada. Intinya, tapi juga ada beberapa laporan bahwa wellen ini juga bisa berkembang dari bifasik, kemudian menjadi T inversi yang dalam. dari tipe A menjadi tipe B. Kita akan ngobrol tentang pasien ACS. Ini adalah pasien dengan nyeri dada 6 jam sepuluh rumah sakit. Kemarin saya jadikan story. Saat di UGD masih nyeri. Kalau saat di UGD masih nyeri itu kita biasanya lebih waspada. Lebih waspada, lebih aware. Kita lihat ECG-nya apa nih? Irama Sinus kira-kira 80-an kali per menit aksesnya masih normal 1 AVF negatif 2 aksesnya LAD tapi sebenarnya LAD-nya ini karena ada Q-wave di Li 3 sama AVF jadi akhirnya jadi LAD-nya karena ada gelombang Q-wave di Li 3 AVF. Tapi yang khas adalah ada ST elevasi V1 V1 V2 V3 V4 masih gembung tapi ST elevasinya belum khas. Tapi kalau yang di V2 V sama V3 ini jelas ST elevasi. Usianya ini 60 sekian tahun jadi syaratnya harus di atas 2 mili. Pasien ini pada waktu awal sudah didiagnosa sebagai STEMI sudah kita anjurkan untuk sebuah reproduksi tapi keluarga masih bingung dan masih belum yakin dengan diagnosa dokternya karena selama ini beliau dengan diabetes dan tidak ada keluannya di dada tapi diabetes kita tahu bahwa diabetes itu kadang-kadang silent killer kadang-kadang tidak terasa. 30 menit kemudian baru kelihatan seperti ini. Tapi sebenarnya diagnosa STEMI tidak harus menunggu seperti ini. Ini jelas banget kalau ini memang ini sangat-sangat jelas. Tapi pada saat seperti ini pun ini sebenarnya sudah mengarah ke diagnosa STEMI. Karena ini jelas ini meningkat ST elevasi ini juga meningkat ST elevasi tetapi memang di sini jelas lebih tinggi. Ini 30 menit kemudian. Jelas ini suatu STEMI antel anterior. Ini jelas. Tapi sekali lagi dia penuh STEMI tidak harus menunggu EKG yang kedua. EKG yang pertama sudah bisa di diagnosa. Walaupun memang lebih yakin lagi pada EKG kedua. Cuma memang kalau kita menunggu EKG kedua artinya kita akan wasting time. 30 menit untuk suatu repercusi. Plus dia sudah ada suatu old myocard inferior karena ada gelombang Q-wave di litiga dan AVL. Ini tidak harus teman-teman lakukan. Ini cuma cerita saja di praktek saya. Maka diagnosa pasien sejak awal sudah STEMI anterior. Saya biasanya langsung loading double antiplatelet. EKG lor memang saya pilih. Ini bukan sponsor. Karena EKG lor onsetnya lebih cepat dan lebih poten daripada clopidogrel. terutama kalau low bleeding risk. Tapi kalau moderate bleeding risk biasanya saya kasih untuk STEMI. Tapi kalau high bleeding risk kita pakai clopidogrel. Kemudian biasanya saya berikan heparin atau LMBH. Saya paling sering heparin karena lebih murah. Dan saya berikan hidostatin. Saya kasih 80 mg. Kemudian karena tadi nyari dadanya onsetnya 6 jam walaupun EKG-nya sebenarnya tidak khas untuk 6 jam. Karena EKG-nya masih sangat akut. Tapi onsetnya kalau ngomongnya 6 jam. Ketika 3 jam ke atas maka primary BCA saya pilih daripada suatu trombolitik. Tapi kalau melihat EKG-nya itu kayaknya onsetnya masih baru. Kurang dari 6 jam. Kurang dari 3 jam kalau lihat EKG-nya. Tapi kalau onset dari pasien dia bilang 6 jam. Primary BCA saya anjurkan pada pasien ini dan kita lakukan suatu angiografi. Kita dapatkan di RCA ada lesi. Di right corner ada lesi di sini. Di distal juga ada lesi. Dan ini sesuai dengan old myocard infaknya inferior. Ini berarti pernah ada sesuatu di pembudara kanan. Ini di left under descending jelas ada total okursi. Karena ada trombus. Biasanya kalau trombusnya kayak gini itu agak susah untuk dengan trombolitik membaik. Karena memang dia secara mekanik trombolitik tidak bisa selalu bisa membuka trombusnya di sini. Beda dengan kita secara mekanik. Ini saya lakukan BCI pastinya baru pulang seminggu yang lalu kita dapatkan aliran yang cukup baik pos BCI. Kemudian ini pasien kedua kita. Ini yang kemarin saya share di grup IG. Nyeri 6 jam lalu tapi saat masuk rumah sakit sama sekali tidak ada keluar. Sama sekali tidak ada keluar. Jadi pain free sama sekali. Kita lihat SCG-nya ada suatu bifasi gelombang T di V2, V3, V4. Sebenarnya ini tidak wellen yang murni. Karena biasanya wellen yang murni tidak ada progresan dari gelombang R. Progresan gelombang R-nya tetap normal. Tapi pada pasien ini masalahnya kita mau masuk ke mana. Kalau kita masuk ke STEM-nya jelas tidak bisa masuk. Karena pada STEM-nya harus ada ST elevasi di atas 2 mili. Pada laki-laki di atas 40 tahun. Kita lihat di sini ini tidak ada 2 mili. Ini mungkin di V2 sekitar 1,5 mili. V1 tidak ada. Ini mungkin 1 mili. Yang V3, V4 malah tidak ada ST elevasi. Jadi tidak bisa masuk ke STEM-nya. Jadi beberapa teman pasien yang mendiagnosa STEM-nya maaf kemarin kurang pas khas untuk saya. Kalau gelombang Q sebagai STEM-nya juga tidak ada di sini. Di V1, V2, V3 itu tidak ada. V4 memang kayak ada gelombang Q di sini. Tapi aneh juga kalau V4 ada sendirian gelombang Q. Sementara di V1, V2, V3 tidak ada. Biasanya kalau itu suatu nanti kita lihat ada ECG yang lebih khas ini khas ini ada tapi kalau yang ini tidak khas juga untuk suatu STEM-nya. Jadi kalau kita masuk STEM-nya tidak pas akhirnya diagnosanya non-ST elevasi ACS dengan Hyris karena polanya mirip seperti Wellen Sindrom. Kemudian saya berikan apa? Loding double anti-platelet. dan pada pasien yang saya yakini bahwa ini suatu high risk maka saya biasanya memberikan tika glilor terutama jika low bleeding risk. Memang pada guideline non-ST elevasi ACS yang terakhir itu dianjurkan tidak loading anti-platelet terutama karena satu beberapa pasien yang tidak khas ECG-nya tapi troponnya meningkat itu masuk ke ranah suatu non-ST elevasi ACS yang pertama. Yang kedua juga beberapa pasien ternyata setelah diangiografi ternyata dia triple vessel disease dan akhirnya harus emergency bypass. Tapi kita tahu bahwa di Indonesia itu emergency bypass terutama di daerah selain di Jakarta itu susah. Jadi sebenarnya akhirnya optionnya adalah hanya PCI saja. Ketika PCI maka pemberian anti-platelet ini sangat-sangat penting. Dan kita tahu bahwa TK killer ini suatu anti-platelet yang poten. saya berikan hydrostatin ICU dan immediate angiografi. Pada pasien yang kemarin ini beliau masih rawatinab ini tidak langsung ke CAT lab karena diakonisan bukan STEMI jadi tidak langsung ke CAT lab tapi mampir dulu ke ICU kemudian baru dilakukan satu jam setelah masuk ICU dilakukan immediate angiografi dan kemudian dilakukan PCI. Jadi kurang lebih konsepnya antara di UGD dengan ke PCI kurang lebih sekitar dua jam sesuai dengan non-STL masih aja sehiris jajurkan juga kurang dari dua jam. Dan ini yang kita dapat yaitu adanya suatu subtotal occlusion jadi masih ada flow dan ini sesuai dengan penelitian dari Dr. Whelan tadi biasanya ada di proximal dan ada suatu lesi yang signifikan beberapa bahkan total occlusion tapi pada beliau ini masih subtotal occlusion kita lakukan PCI ini sebelumnya baloning dulu baloning dulu dan kemudian kita placement stand di sini ini pasca PCI kita dapatkan flow yang cukup baik jadi pada pasien ini tidak ada tempat untuk trombolitik karena jelas tidak memenuhi syarat untuk stemi dan satu hal trombolitik itu betul-betul bermakna pada kondisi di mana ada trombus pasien ini beliau bahkan even sudah post-balloning sekalipun itu flow-nya tetap belum bagus flow itu bagus betul-betul setelah di PCI post-balloning itu masih flow belum bagus jadi yang yang sangat-sangat berat pada beliau ini bukan trombus tapi suatu plak mungkin plak yang ruptur pasien ketiga ini adalah pasien usia 49 tahun jadi dada 3 jam sebelum masuk rumah sakit saat main puluh tangkis dan di UGD tidak ada keluhan sama sekali kalian mau masukkan pasien kemana kita lihat masuk ke kriteria stemnya kita lihat ini ada ST elevasi kurang lebih 2 mili di V2 tapi di V3 tidak ada 2 mili hanya sekitar 1 kotak ini di V1 juga tidak ada mungkin hanya setengah kotak jadi kalau mau masuk stemnya juga tidak bisa tidak bisa masuk jadi masuk kemana beberapa teman mungkin akan memasukkan ini ke non-ST elevasi ACF tapi satu pada klinis kita kita jelas bahwa pasien ini tidak pernah ada keluhan sama sekali sebelumnya tidak ada keluhan nyari dada sebelumnya tapi tiba-tiba nyari dada 3 jam sebelum masuk jadi saya yakin ini onsetnya pasti benar-benar 3 jam karena dia bisa main bulu tangkis arti kan biasanya pasien tidak ada koroner yang serius jadi akhirnya diagnosa saya pada waktu itu adalah recent sangat recent very recent stemi anterior saya berikan double anti-platelet tiga gelor saya berikan tiga gelor pada waktu itu kemudian saya berikan heparin di UGD terutama kalau kita yakin itu stemi kasih heparin kalau yang tadi yang wellen itu saya berikan heparin di CAT Lab pada waktu diagnostik kita berikan heparin dosis separuh dulu 3000 kemudian kita full ketika kita mau melakukan PCR kalau yang kita yakin ini suatu stemi heparin diberikan di UGD hydrostatin dan primary PCR dan itu yang kita dapat jelas kalau beliau ini ada trombus mirip kayak pasien yang tadi yang pertama yang total occlusi di LAD itu betul-betul trombus ini betul-betul suatu stemi tadinya tapi kemudian sudah flow tapi memang evolusi dari ECG-nya itu cepat flow kemudian kita lakukan PCR ini memang otot di daerah anterior ini sudah kurang baik oke saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua mungkin ada yang mau bertanya bisa lewat chat silahkan Mbak Mas kalau bisa tak jawab tak jawab kalau nggak bisa nanti tak carikan sumbernya kalau mau ngomong boleh nanti tak unmute satu satu dua tiga ada pertanyaan oke dari Mbak Monica ya kira-kira kapan evaluasi EKG pada pasien yang pain free saat masuk jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah yakin ini mengarah ke suatu wellen yang kita ngomong tadi tentang wellen kalau ECG-nya seperti wellen seperti wellen maka tidak ada harus kita evaluasi ECG tapi langsung kita lakukan walk up sebagai non-ST elevasi ACS kalau kita masuk ke STEMI kita kan ada opsi untuk memberikan trombolitik padahal pada wellen tidak masuk dalam suatu kriteria STEMI jadi nggak boleh kita kasih trombolitik jadi kalau memang ada teman-teman melihat ada wellen di situ langsung kita walk up untuk suatu reperfusi early PCI atau emergency PCI angiografi kemudian dalam PCI biasanya kalau pasien saya setelah PCI saya lakukan ECG lagi tapi kalau misalnya di ruangan gimana perlu nggak dilakukan evaluasi EKG boleh aja tapi nggak ada patokan berapa jam pasca itu tapi kalau misalnya mau ya dilakukan serial misalnya dalam 1 jam kemudian dalam 6 jam itu kira-kira berubah apa nggak tapi kalau dia kemudian ada yang pasien tadi yang waktu yang kedua pasien contoh dari dokter jurnal yang kalau pasien tiba-tiba nyeri dada berarti harus segera dilakukan ECG ada nyeri dada berarti harus dilakukan suatu ECG oke kapan suatu EKG disebut sebagai recent stem jadi ini recent stem ini sebenarnya tidak ada suatu patoan yang jelas terus terang tapi biasanya kalau ECG masih ada suatu ST elevasi dan sudah ada gelombang Q maka itu saya sebut suatu recent stem dan sekali lagi hubungannya juga sama onset karena seharusnya pada pasien old myocard infat yang lama sudah lama itu ST elevasi sudah turun kemudian dari gelombang Q T nya naik lagi turun terus kemudian dia naik lagi tapi kalau onsetnya misalnya barusan nyeri dada tapi kita tahu ada beberapa pasien tetap persisten ST elevasinya yaitu suatu lv aneurism jadi kalau pasien nyeri dada baru saja kemudian ECG nya kayak tadi gelombang Q dengan ST elevasi maka itu yang saya sering sebagai recent stem ada beberapa penelitian kalau tidak selah nyebut recent stem itu dengan onset sampai dengan 24 jam oke ada pertanyaan dari mas T.E.P pasien datang ini bendukan bifasik T-WIF tanpa ada riwayat keluhan sama sekali atau kemungkinan varian normal apa mungkin ada mekanisme bifasik program kemungkinan kalau saya kalau tadi memang jelas suatu wellen yang tadi saya sampaikan lagi ada suatu gelombang bifasik T maka pasien yang pen free seperti ini sebaiknya di walk up lebih lanjut kalau teman-teman sebagai dokter umum sebaiknya segera mungkin dikonsulkan ke kardiolog biar nanti kardiolognya memutuskan kalau saya sendiri kalau pasien ini sama sekali tidak ada keluhan maka minimal kita open up kemudian kita lakukan walk up misalnya opsinya ada dua CT scan atau kardeterisasi tapi karena wellen ini sangat khas mengarah ke suatu ACS maka sebenarnya CT scan tidak ada tempat tapi memang di guideline tidak ada ini adalah pilihan kita masing-masing kalau saya saya lebih cenderung untuk dilakukan angiografi untuk lebih memastikan diagnosa dan kalau perlu dilakukan PCI kalau teman-teman di klinik kemudian dirujuk ke kardiolog untuk dilakukan walk up lebih lanjut ada beberapa false positive dari wellen tadi sudah saya sampaikan saya pernah ada beberapa jurnal yang ternyata bukan karena ternyata ada coronary fistula kemudian mekanisme bentuknya bifasik jadi kemungkinan pada pasien ini itu sebelumnya itu pernah terjadi suatu ST elevasi kemungkinan tetapi pada saat ST elevasi itu tidak tertangkap oleh ECG jadi ECG-nya tidak bisa mungkin misalnya tadi yang pasien kita tadi 6 jam pada waktu 6 jam tadi mungkin ST elevasi mungkin tetapi pada waktu kita itu sudah tidak ada ST elevasi tapi tinggal bifasik T karena biasanya ada suatu reperfusi pastinya nyeri dadanya sudah hilang sudah reperfusi jadi wellen ini ada suatu mekanismenya biasanya adalah no flow kemudian ada flow lagi itu yang terjadi ada ST elevasi kemudian dia turun terjadi bifasik T kemudian dia bisa kembali lagi makin berat menjadi T yang makin dalam itu bisa yang menunjukkan suatu mekanisme injuri dari myokard dan ketika kemudian terjadi suatu serangan lagi itu bisa terjadi pseudonormalisasi dari gelombang T lagi menjadi seakan-akan jadi normal itu yang bisa terjadi pada pasien dengan wellen mungkin itu yang bisa saya sampaikan kemudian pada pasien ini pertanyaan dari dokter Siti Noridaya di Serakin untuk kasus wellen sindrom di rumah sakit tipe B atau C dimana belum ada fasilitas cat lab apakah perlu dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas cat lab kemudian bila dirawat di rumah sakit tersebut dimana tidak ada loading di APT kalau saya pribadi kita akan merawat pasien seakan-akan pasien ini adalah saudara kita paman kita um kita bahkan moga-moga enggak bapak ibu kita apa yang akan kita lakukan pada beliau apa yang akan kita berikan pada beliau itu yang menurut saya pertanyaan yang paling gampang yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri apakah kita akan merawat di rumah sakit kita atau kita rujuk tadi sudah saya sampaikan tadi ada cerita dari curnalnya dokter Wellen bahwa pasien dirawat tidak dilakukan angiografi hari ke-9 tiba-tiba stemi dan kemudian meninggal 12 kemudian karena heart failure artinya menurut saya tetap kriteria Wellen ini menjadi salah satu pegangan bahwa kalau ada kriteria Wellen maka memang sebaiknya dilakukan sesegara mungkin dilakukan suatu angiografi tapi sekali lagi apa yang saya sampaikan tidak ada di guideline untuk Wellen belum masuk ke guideline jadi kalau usul saya kalau teman sejawab mendapatkan pasien dengan Wellen usul saya memang diwujuk ke rumah sakit yang ada cat lab untuk segera dilakukan tindakan karena tadi sudah jelas ada beberapa pasien yang ternyata di tanda kutip hanya diberikan terapi konservatif akhirnya mengalami akut STEMI yang akhirnya tidak tertolong oke saya kira itu ada pertanyaan lagi satu lagi kalau memang ada kalau tidak ada ya Alhamdulillah karena sudah setengah jam oke dokter Sarah Mbak Sarah oke 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 jadi nomor satu ya satu pertanyaan pertama untuk Wellen Sindrom apakah tetap perlu diberisai troponin perlu tetap diberisai troponin tapi pemerisai troponin pada Wellen itu walaupun troponinnya normal itu tetap dilakukan dianjurkan dilakukan suatu early angiografi dan kalau perlu PCI meskipun troponinnya normal jadi tetap jadi sayangnya belum masuk guideline sekali lagi yang paling masuk sebenarnya Wellen Sindrom ini menurut saya itu masuk pada kriteria high risk non-extelovasi ACS sebenarnya kalau teman-teman baca itu harus dilakukan immediate angiografi immediate invasive strategy jadi pada Wellen Sindrom meskipun troponinnya normal tetap harus dilakukan pemerisaan angiografi sesegera mungkin tapi tetap dilakukan pemerisaan troponinnya dan beberapa pasien kalau dari penelitian tadi studi tadi itu sebagian memang CKMB-nya hanya naik sedikit atau bahkan normal atau troponinnya naik sedikit atau bahkan normal jadi tidak selalu Wellen ini troponinnya tinggi kalau misalnya no-flow-nya itu hanya sebentar saja maka nekrosisnya itu sangat sedikit maka kemungkinan apa namanya troponinnya bisa saja hanya naik borderline misalnya atau CKMB-nya naik borderline tidak naik tinggi atau bahkan bisa saja normal terus pertanyaan kedua dari Mbak Sarah pada STEM yang memiliki indikasi pemerintah apakah berhubungan dengan gambaran EKG kurang dari 12 jam atau berdasarkan onset nyeri dada jadi kalau menurut guideline dan itu yang saya pakai adalah saya memakai onset memakai onset memakai onset dimana kalau onsetnya misalnya kita anggap dia 6 jam nyeri ya itu onsetnya saya bilang 6 jam karena memang ECG itu sangat bervariasi pada tadi pasien yang badminton 3 jam tadi tiba-tiba dia sudah turun tidak masuk ke suatu ST elevasi menurut guideline padahal baru 3 jam sementara yang tadi yang 6 jam tadi itu ECG-nya sudah masih ST elevasi yang tinggi jadi onsetnya dada mulai kapan dan memang kita harus agak pekas dikit ini maksud saya maaf kita tidak boleh terlalu saklek pada guideline juga ini harus 2 mm pada pasien yang tadi yang terakhir yang 49 tahun pada saat badminton itu walaupun ST elevasinya sudah tidak ada tapi saya yakin ini suatu STAMI anterior cuma saya mau menyebut suatu STAMI anterior nanti disalahin juga karena tidak sesuai dengan kriteria ECG-nya dari pedoman yang kita pakai jadi untuk pantas-pantas saya tulis itu STAMI anterior padahal sebenarnya mungkin aslinya STAMI saja saya kira begitu maaf kalau ada yang kurang puas dengan jawaban saya semoga bermanfaat terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati